Halo penyimpat bola, salam satu cinta dan salam satu homi. Terus tonton channel kami tentunya dengan berita-berita sepak bola dunia yang menarik. Selamat menikmati. Striker Napoli, Victor Ossimhen, merasa percaya diri terhadap squad dan meyakini bahwa Napoli akan keluar sebagai juara Liga Italia 2022-2023. Napoli menuju buka puasa gelar Liga Italia setelah tampil popoh di sepanjang musim ini. Armada Lusilinos Pelletti nyaman di puncak lesmen dengan keunggulan yang cukup jauh dari para rival terdekatnya. Seperti klub-klub langganan juara Serie A semacam AC Milan, Juventus, Inter Milan, dan AS Roma. Dari 24 laga yang dijalani, Napoli mampu menang 21 kali dengan dua lainnya berakhir seri dan satu kekalahan. Optimisme pun menyeruas dari mata para pemain Napoli yang tak lama lagi dinilai akan angka kiala yang sangat diidam-idamkan. Waktu 33 tahun buka lemah sayang sebentar bagi para pecinta Napoli untuk menunggu tim bisa jadi juara. Ini sangat emosional bagi tim dan para fans. Kali terakhir, Ipar Tenopeng merasakan Euphoria menjadi jawara dalam musim 1989-1990 saat masih diperkuat sang legenda Deigo Armando Maradona. Kans untuk mengakhiri dahaga gelar Liga tak boleh dilewatkan begitu saja. Mengingat peluang sudah ada di depan mata, dengan kompetisi skuad yang ada, striker berusia 24 tahun ini berambisi untuk terus mempertahankan konsistensi hingga musim selesai. Saya memiliki kepala yang kuat, jika saya tidak melakukannya dan jika saya tidak yakin pada diri saya sendiri, saya akan berhenti. Kata Osimhen, dikutip bolaspot.com dari Football Italia. Seseorang di masa lalu mengatakan bahwa saya tidak akan pernah mencari nafkah di sepak bola. Dan sebagai gantinya, di sini saya menunjukkan bahwa itu mungkin. Jika Anda ingin melakukannya, Anda bisa. Tidak ada yang pernah memiliki apapun untuk saya. Saya datang ke Nogles karena itulah yang saya putuskan untuk dilakukan, ujar Osimhen. Ambisi Osimhen ini sudah terpatri di otaknya sejak musim panas 2022 ketika musim belum dimulai. Koyakinan yang ditanamkan Osimhen pun membuatnya turut menjadi sosok vital didir. Saat itu musim panas dan setelah sesi latihan yang cukup berat, saya berbicara dengan Ang Nyesha. Kata Osimhen melancurkan. Saya berkata kepadanya, Frank, Anda tahu bahwa tim kami kuat dan kami benar-benar dapat mencoba memenangkan Skuretto. Dia skeptis dan saya meyakinkannya. Spalletti mendekati dan menanyakan apa yang kami bicarakan dan saya memberitahunya. Dia menetap saya dan berkata, jika rekan setim Anda seyakin Anda, ya kita bisa mencobanya. Ujar Osimhen mengakhiri. Pada keyakinannya, ambisi Osimhen tersebut tidak main-main dengan dibuktikan melalui performanya yang menanjang. Dia menjadi salah satu bintang Napoli pada musim ini. Napoli pun diambang Skuretto pada musim ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.